Ya, mengenai kasusnya memang, saya terus terang aja belum detail, tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita dari baga ibu titin ini, sebagaimana kita lah kita ketahui ini, bahwa ada sebelas di dalam dakwah ini saja, ada sebelas yang didakwah melakukan perbuatan bidang ini. Kemudian di antara sebelas tersebut ada tiga orang yang burung, dari dua orang yang burung, yaitu Sarada Dhani dan Andi, Andi dan Sarada Perong ya, Pegi Perong, itu dinyatakan burung di dalam berdasarkan percayaan. Tapi kemudian kita dengar di berdasarkan media bahwa Pegi Perong sudah terharkat. Yang dua lagi, berita yang kita dengar, katanya itu burungnya itu fiktif. Begitu ya, saya membaca dengan cepat di dalam bekas perkara ini, ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini, rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutkan terdakwah ini, yang mungkin sekarang menjadi terbidana, yang sekarang menjadi raleksi dan menjadi penghubungan. Mereka ini didakwah secara bersama-sama melakukan pembunuhan, berencana. Yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa sebabnya orang ini berencana menghubungi Vina dan Egi. Gak mungkin ada pembunuhan berencana tanpa ada sebab bersama. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan dan ada tentunya rencana pembunuhan juga. Itu nanti akan kita teliti dalam rangka membuat pekaknya. Tetapi yang membuat kami sekarang menjadi merasa aneh adalah, kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya. Kemudian dikatakan semuanya telah di 11 ini mempunyai peran masing-masing. Di mana salah satu yang spesifik selian di sini, ada namanya Dhani dan Andi yang dikatakan burun. Dan sampai sekarang, dan akhirnya dikatakan fiktif. Dhani dan Andi ini fiktif. Tetapi bagi kata-kataan kami. Maka menjadi pertanyaan kita. Di dalam dakwah ini disibukkan, Andi dan Dhani, itu di dakwah di situ, melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya, banyak perbuatan dia memukul sebagian, tapi satu yang paling penting, bahwa Dhani dan Andi, mereka berdua membawa Fina dan si, ya membawa si Eki, ya, ya, berempat ini bersama si Peron dan si, apa si, Rivaldi ya, Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor, membawa Fina dan korban Eki ke flyover, yang katanya kalau dia diletak, diletakkan di flyover, seakan-akan dia menjadi korban kecepatan. dan katanya, korban ini, sejati ini, dia diapit, diapit sepeda motor oleh, mereka masing-masing, perhatikan dua orang, dua orang, bawa motor, ke sana. Pertanyaannya, kalau didakwaan, dan dia dihukum untuk, gara-gara dia mengikut pembunungan, dan diantaranya dia, perannya dia membawa korban ini, dari tempat kejadian ke flyover. Dan, sekarang, pihak penyidik mengatakan bahwa, Dhani dan Andi itu adalah fiktif. Berarti perkara ini berpotensi fiktif. Lekas siapa yang membawa si korban ini, sesungguhnya dari, dari tempat kejadian ke flyover. Sedangkan di dalam dakwaan ini, perkara ini kan, Dhani disebutkan. Dan Andi, ikut. Oke, kalau yang lain jadi, Fadi dan Perot, ada kakak orangnya. Tapi kalau dua ini menguntut fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini, kita duga, boleh duga, tidak ada fiktif. Karena katanya di sini, mereka lah yang membawa mayat itu, dari tempat kejadian, ke flyover. Nah, kalau Dhani tidak ada, bagaimana caranya mayat ini pindah ke flyover. Kalau itu dua orang itu fiktif. Terus-terusnya masih banyak sebenarnya saya lihat, tapi ini yang menjadi, apa, perhatian saya dengan cuman saya tadi, ini, kalau fiktif, benar ya, tidak salah saya, Dhani dan Andi fiktif ya. Nah, kalau betul itu Dhani dan Andi fiktif, maka berarti, cerita yang dalam cerita dakwaan ini pun, adalah, kita duga, dengan fiktif.